Pemirsa Domingus Mandacan membuktikan keselurisannya maju pada konstelasi pemelihan Gubernur Papua Barat 27 November mendatang dengan melakukan safari mendaftar ke beberapa partai politik. Selain Partai Nasdem, tempatnya berpolitik. Tercatat sudah empat partai politik yang didatangi Domingus Mandacan untuk mengambil formulir pendaftaran yaitu Partai PDIP, PKB, P3, dan Partai Demokrat. Namun tiga partai telah dilakukan pengembalian berkas formulir pendaftaran yaitu Partai Nasdem, PDIP, dan PKB. Sementara dua sisanya yaitu P3 dan Partai Demokrat diharapkan dalam waktu dekat akan diserahkan berkas pendaftarannya. Demikian disampaikan Domingus Mandacan, mantan Gubernur Papua Barat periode 2017-2022 yang berencana maju kembali pada pengelian Kepala Daerah Gubernur Papua Barat untuk kedua kalinya yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Usai mengembalikan berkas pendaftaran ke kantor DPD Partai PDIP yang berlokasi di Reremi, Puncak Manukwari, Domingus Mandacan mengungkapkan, selain partai-partai yang disebutkan tadi, dirinya berencana akan mendaftar ke partai lainnya jika pendaftaran calon Gubernur telah dibuka di partai yang bersangkutan. Hari ini saya sebagai calon Gubernur Papua Barat tahun 2004-2009 dengan semua persyaratan sudah diminta, saya penulis semua dan sudah silahkan dan sudah terdaftar di perjuangan Papua Barat. Dengan demikian, ada beberapa partai juga yang saya sudah mempromulir dan sudah mengisi. Nah, setelah ada DPDI perjuangan, saat ini jam 2 saya ada di PKB. Di PKB juga sudah mempromulkan pendaftaran, sudah mengisi semua, persyaratan ini sudah lengkap dan sebentar, jam 2 saya akan daftar di PKB. Kemudian, Partai Demokrat sudah mempromulir, tapi belum isi. Saya dipercayakan diminta, dan demikian harapan saya satu minggu ke depan juga sudah bisa daftar ke Partai Demokrat. Kemudian, ketiga, ketiga juga sudah mempromulir dan sudah isi, ada baru 4 partai, tiga sudah daftar, sedangkan yang satu belum, dan kita tunggu lagi beberapa partai yang punya kursi DPDI, DPDI, Paku Barat tahun 2004-2009, ketika mereka membuka pendaftaran, pasti saya akan daftar semua kita. Terkait permintaan DPD Partai PDIP Papua Barat yang menginginkan Domingos Mandacang segera mengumumkan calon wakil gubernurnya sebelum DPD-PDIP Papua Barat mengikuti rapat kerjaan nasional di Jakarta pada tanggal 24 hingga 26 Mei mendatang. Putra asli Papua yang adalah Kepala Suku Besar Arfak ini berharap, harapan tersebut dapat terwujud, mengingat saat ini masih digodok dan digemuli dalam doa 13 nama calon wakilnya oleh tim khusus sebelum nantinya akan diumumkan secara resmi. Diharapkan dalam waktu tidak lama, nama calon wakil gubernur pendamping mantan Bupati Manukwari dua periode ini akan segera diumumkan secara resmi kepada publik. Jadi memang, dari awal tadi saya, waktu sebelum serakan berkas tadi saya sampaikan juga bahwa memang calon-calon wakil gubernur cukup banyak datang dari berbagai komponen masyarakat yang ada dan datang dari tokoh agama, tokoh masyarakat, anak-anak muda dan sebagainya. Dengan demikian saya sampaikan bahwa sebagai manusia, ini 13 ini kan sulit untuk menentukan salah satunya, tapi saya sampaikan, silakan yang menyampaikan atau mengajukan juga berdoa, saya juga berdoa, istirahat anak-anak, keluarga kami juga berdoa, asli Tuhan taruh yang tepat dan disitulah keputusan kita. Sehingga kita harapkan beberapa partai yang tadi sudah kita daftar nanti, kemudian meminta untuk bisa dilekati juga dengan waktu keburunya, calon waktu keburunya, ini kita akan bisa penuhi kita. Ari Armstrong, Biro Manukwari, CWM Channel